Rp. 10.000 ada juga yang Rp. 20.000 Dan jika tensionernya tidak diganti Ini jadi khawatir Khawatirnya yaitu nanti macet Ini lagi penggantian timing belt Dan juga tensioner Sebelumnya juga sudah di cek Indikatornya sudah menyala Dan tandanya harus Sudah penggantian Satu paket timing belt dengan Tensionernya Biasanya tiap mobil itu beda-beda Rentang kilometer untuk penggantian timing belt Kalau untuk ini Berikut ini adalah proses pemasangannya Fungsi timing belt yang utama Yaitu untuk menggerakkan dan memutar Sebagai komponen tersebut Dari berbagai krank set ke bagian krank set Sehingga kedua komponen tersebut Dapat naik maupun turun Sedangkan tensioner berfungsi Sebagai alat mengancang timing belt Agar tidak pendor atau terlalu pencang Apabila tensioner tidak diganti Saat pergantian timing belt Maka ketika tensioner rusak Otomatis harus bongkar timing belt Bongkar pasang timing belt Harus presisi Gak boleh salah-salah Karena berpengaruh pada performa mesin Jangan lupa like bila suka Subscribe dan share jika bermanfaat Follow juga akun sosial media kami Instagram, Facebook Dan juga download aplikasi Gotomo Agar mudah untuk menghubungi kami Untuk layanan booking service direct Ataupun konsultasi Bengkal Tomo Bengkal Pilihan Orang Cerdas Terima kasih telah menonton!